Salahkan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan dulu tentang materi Tapi yang akan saya beritahukan adalah terkait dengan praktikum Praktikum yang harusnya kita lakukan Jadi dalam beberapa kali pertemuan Dalam beberapa kali praktikum Saya tidak memberikan penjelasan apapun Karena ini terkait dengan Apa yang telah terjadi Pada pertemuan sebelumnya Jadi Kelas Anda ini dalam cadatan Dalam cadatan Kelas yang Dari sisi sikap Itu sudah saya Roti sejak semester pertama Semester awal dulu Bahwa kelas Anda ini bukan Kelas istimewa Tetapi Kalian Diberi penilaian Tidak hanya saya soalnya Diberi penilaian Oleh Kebanyakan dosen Itu Mempunyai sikap yang Bersikap Seolah-olah istimewa Padahal Sejak awal saya seberitahu Bahwa Bukan istimewa Jadi Mestinya Kelas khusus ini adalah Kelas yang Kita hanya memulai sedikit Kemudian Anda sudah Hebat Seperti Yang Lain Tetapi yang terjadi Kalian tidak Mencerminkan itu Semua Ini Saya ingin Mengingatkan sekali lagi Ini videonya Dinyalakan Kalau tidak Dinyalakan Kenapa saya bersikap Seperti ini Karena Kalian harus tahu Bahwa Sejak awal Saya sudah Sampaikan Bahwa Kuliah di politik Tetapi Latihan kerja Nah Sebenarnya Dengan Mengasumsikan Kalau Di S Sama Vokasi Maka Mental Kalian sudah Mantal Untuk Tetapi Yang terjadi Sikap Sikap yang Salah Karena Kemudian Kalian lebih Banyak Bersikap Sebagai Buruh Yang Bermental Tidak Ingin Bekerja Dengan Baik Itu Mungkin Tidak Semua Kalian Mungkin Mengatakan Kan Cuma Satu Dua Orang Mungkin Beberapa Orang Beberapa Orang Itu Adalah Kelas Kelas Anda Jadi Itu Mencerminkan Dari Kalian Kalau Kalian Tidak Ingin Dicap Itu Kalian Ajar Orang Yang Bersikap Seperti Itu Jadi Karena Ini Kelompok Kalian Sendiri Jadi Dalam Diri Kalian Itu Ada Yang Bersikap Tidak Siap Kerja Jadi Itu Itu Yang Menyebabkan Kalian Secara Umum Mendapatkan Penilaian Yang Cenderung Negatif Jadi Lagi Lagi Bukan Persistimewa Jadi Atau Mungkin Malah Kalau Istilahnya Berkebutuhan Khusus Itu Mungkin Malah Lebih Agak Lebih Mencerminkan Itu Nah Sebenarnya Bukan Seperti Itu Yang Kita Inginkan Jadi Sikap Kerja Itu Salah Satu Yang Harus Kalian Pahami Ketika Pelanggan Komplain Kalian Hanya Bisa Menjelaskan Hal Hal Yang Fakta Yang Itu Tidak Terkait Dengan Sikap Jadi Kalau Kalian Masih Mengatakan Seandainya Itu Mengatakan Lingnya Dan Sebagainya Generasi Kalian Generasi Milenial Kalau Saya Sampaikan Jam Tujuh Ini Misalnya Kemudian Jam Tujuh Itu Kalian Sudah Siap Kalian Tinggal Tanya Saja Atau Anda Coba Saja Link Yang Lama Kemudian Kalau Tidak Berit Baru Tanya Apakah Ada Link Baru Karena Kalian Bukan Buruh Bukan Tukang Yang Hanya Nunggu Instruksi Jadi Ada Inisiatif Seperti Itu Bukan Mahasiswa Bahkan Semua Informasi Buku Itu Misalnya Buku Yang Saya Share Harus Diajarkan Nunggu Penjelasan Kalau Kalian Nunggu Penjelasan Saya Kalian Untuk Untuk Paham Penjelasan Satu Persatu Itu Kalau Diurutkan Itu Tidak Cukup Satu Semester Buku Itu Diajarkan Kalau Dengan Jumlah Jam Yang Ada Bahkan Hanya Mengajarkan Itu Semua Tapi Bahkan Itu Hanya Baru Sebagian Buku Jadi Saya Hanya Ingin Tahu Sehebat Apa Sebenarnya Kalian Ternyata Kalau Kemampuannya Masih Alakadarnya Itu Jangan Bersikap Arogan Seenaknya Jadi Kalian Itu Mendapatkan Penilihan Dari Banyak Dosen Bahwa Kalian Bersikap Seenaknya Jadi Jadi Kalian Menganggap Ini Dosen Baperan Saya Saya Mengajar Di Politeknik Sejak Angkatan Pertama Ya Dengan Berbagai Macam Angkatan Dengan Segala Macam Perilakunya Jadi Jadi Saya Tahu Sebenarnya Kualifikasi Kalian Itu pada Level Seperti Apa Jadi Jadi Kalau Kalian Kalian Diberitahu Ya Kalian Usahakan Perbaiki Diri Kalau Kalian Masih Kalian Sikap Benar Ya Kalian Tidak Diterima Karena Orang Bekerja Itu kan Ngikuti Pelanggan Ngikuti Apa Kata Pelanggan Jadi Pelanggan Mengatakan Apa Ya Anda Ikuti Kalau Pelanggan Mengatakan Anda Salah Oke Salah Kemudian Salahnya Dimana Sekarang Kalau Misalnya Seperti Ini Sudah 10 Menit Kemudian Misalnya Saya Belum Memberi Link Baru Kalian Bisa Tanyakan Karena Ada Komunikasi Whatsapp Jadi Kita Tidak Di Tengah Sawah Yang Tidak Ada Alat Komunikasi Sekarang Pun Di Tengah Sawah Kita Masih Bisa Menggunakan Menggunakan Alat Jadi Jadi Kalian harus Perhatikan Apa yang Saya Sampaikan Bahwa Kalau 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 Kalian Mau Kuliah Dengan Sungguh Sungguh Maka Kalian harus Upayakan Rupaya Rupaya Keras Untuk Aktif Sebagaimana Mahasiswa Pada Umumnya Jadi Jadi Itu yang Menyebabkan Dari job Awal Yang saya sempat Sedikit berikan Penjelasan Tapi job berikutnya Yang sebenarnya Saya sudah Siap Di Depan Kelas Dengan Papan Tulis Saya sudah Set Kamera Itu Agar Menghadap Ke Papan Tulis Kemudian Saya Akan Berikan Penjelasan Saya sudah Mencoba Menulis Di Papan Tulis Apakah Kemudian Terlihat Di layar Itu sudah Saya Coba Saya Persiapkan Sampai Seperti Itu Tetapi Kalau Kalian Berasumsi Bahwa Ini Hanya Sekedar Ah Masa Pandemi Ini Kuliah Santai Gak Bisa Begitu Kalau Perkuliahan Harus Jalan Ya Harus Jalan Dan Semua Instruksi Dan Sebagainya Itu Disiapkan Semuanya Tidak Kemudian Asal Jalan Jadi Jadi Ini yang Tidak Tidak Nyalakan Kamera Saya Remus Satu Persatu Termasuk Ini Kaitannya Berarti Dengan Sikap Kalau Saya Sudah Beritahu Bahwa Saya Ingin Berkomunikasi Dengan Melihat Wajah Kalian Itu Maka Ketika Saya Minta Nyalakan Kamera Dan Anda Tidak Nyalakan Maka Ya Saya Sudah Beritahukan Tadi Bahwa Saya Akan Remove Bagi Yang Tidak Nyalakan Kamera Kalau Tidak Nyalakan Kamera Kan Tidak Jelas Orangnya Ada Dimana Itu Termasuk Hal-hal Yang Terkait Dengan Sikap Dalam Beberapa Minggu Terakhir Kita Mengadakan Workshop Yang Mengundang Industri Mengundang Para Alumni Kemudian Alumni Alumni Kita Itu Bukan Alumni Yang Hanya Sekedar Kakak Kelas Kalian Mereka Sudah Memiliki Perusahaan Sendiri Kemudian Sudah Ada Yang General Manager Ada Yang Direktur Utama Ada Yang Vice President Bahkan Alumni Itu Sudah Ada Yang Sampai Jadi Vice President Di XL Misalnya Sekarang Sudah Pindah Jabatan Lagi Tetapi Jangan Mengira Bahwa Alumni Kita Itu Kita Dapat Masukan Dari Alumni Yang Alakadarnya Kita Dapat Masukan Dari Alumni Yang Bukan Sembarang Alumni Alumni Jadi Nah Apa Keluhan Mereka Keluhan Mereka Adalah Sikap Jadi Bagi Bagi saya Keterampilan Kalian Itu Bisa Dilatih Saya Pernah Sampaikan Bahwa Keterampilan Itu Untuk Menjadi Expert Itu Cukup Anda Mengulang 10.000 Kali 10.000 Jam 10.000 Jam Anda Akan Expert Nah Kalau Anda Mau Ngulang 10.000 Jam Jadi Expert Itu Berarti Apa Yang Diperlukan Untuk Begitu Tinggal Ngulang Saja Jangan Dikira Tinggal Mengulang Itu Tinggal Tetapi Untuk Kemudian Bertekad Kemudian Bersungguh-sungguh Mengulang 10.000 Jam Itu Memerlukan Keuletan Memerlukan Ketangguhan Mental Karena Sekali Waktu Bersa Jadi Akan Ada Hambatan-hambatan Yang Misalnya Ada Keluhan Dari Pelanggan Gangguan Dari Kiri Kanan Gangguan Dari Atasan Gangguan Dari Bawahan Bisa Terjadi Seperti Itu Jadi Jangan Mengira Kalau Saya Memberitahu Seperti Ini Ini Bukan Bagian Dari Perkulian Anda Anggap Bahwa Sekedar Marah Bukan Kalau Hal-hal Seperti Ini Tidak Akan Kalian Perhatikan Kalian Tidak Akan Jadi Apa-apa Bahkan Seandainya Dinyatakan Lulus Sekalipun Dengan Sikap Yang Salah Banyak Yang Tidak Berani Kembali Ke kampus Karena Karirnya Jeprok Dan sebagainya Karena Kerjaannya Tidak Pernah Membaik Dan sebagainya Itu karena Biasanya Karena Sikap Sikap Ketika Kita Berikan Penugasan 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 Adalah Latihan Bekerja Saya Selalu Mengatakan Bahwa Politeknik Ini Latihan Kerja Kalau Kalian Tidak Mau Bersungguh Untuk Melatih Diri Maka Ya Ini Tidak Ada Gunanya Jadi Hasil Yang Kalian Kumpulkan Itu Sebenarnya Prosentase Terhadap Keberhasilan Kalian Itu Hanya Sekitar Mungkin 10-20% Yang 80% Dari mana Dari Kesungguhan Kalian Mengerjakannya Dan Itu Biasanya Kita Melihatnya Dari Itu Cerminannya Bagaimana Jadi Kalau Dosen Memeriksa Itu Ya Tidak Sekedar Memeriksa Sudah Dikumpulkan Atau Tidak Tetapi Kesungguhan Kalian Membuatnya Itu Akan Tercermin Dari Situ Coba Saja Kalian Lihat Kalau Misalnya Seseorang Pemahat Membuat Patung Patung Patungnya Jadi Tapi Kalian Akan Bisa Melihat Apakah Dikerjakan Dengan Sungguh-sungguh Atau Alakadarnya Kita Melihatnya Dari Situ Bahkan Hasil Yang Bagus Ketika Anda Kerjakan Alakadarnya Seenaknya Maka Itu Bukan Hasil Yang Baik Sebenarnya Oh Kelihatan Mengumpulkan Tugas Bagus Tapi Copy Paste Makanya Kan Saya Sering Menyampaikan Jangan Khawatir Kalau Beda Dengan Temannya Kalau Ada Penugasan Khawatirlah Kalau Sama Jadi Nah Itu Berisiko Apa Kena Klaim Duplikasi Dan Tidak Original Nah Hal-hal Seperti Itu Yang Kalian Harus Lakukan Sungguh-sungguh Bahkan Hari Ini Kita Bisa Melihat Anda Kalau Perlu Teman-teman Kalian Yang Tidak Serius Itu Suruh Ya Kalau Memang Tidak 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 Kuliah Sudahlah Mengundurkan Diri Atau Gimana Daripada Ini Merusak Citra Kelas Jadi Kalau Kelasnya Itu Sudah Mudah Terbawa Seperti Ini Kan Karena itu Stempelnya Stempel Kelas Ya Bayangkan Ini Yang Aktif Banyak 12 Orang 11 Malah 11 Orang 12 Termasuk Saya Artinya Apa Separuhnya Aja Enggak Ini Sudah Cerminan Dari Kelas Kalian Seperti Apa Jadi Ya Jangan Mengira Bahwa Saya Tidak Akan Mencatat Hal-hal Seperti Ini Jadi Ini Termasuk Catatan Reputasi Kalian Jadi Kalau Kalian Pernah Selatan Pagi Ya Selatan Pagi Itu Kan Malah Seger Ketika Kita Sudah Selesai Refreshing Di hari Sabtu Dan Minggu Bahkan Pada Beberapa Orang Sabtu Dan Minggu Itu Kadang Kadang Masih Dalam Bekerja Kalau Saya Dulu Ketika Masih Kuliah Ya Saya Masih Bekerja Hari Sabtu Dan Minggu Bekerja Tapi Tidak Menghalangi Saya Untuk Jam Jam Standby Di Kampus Jadi Tolong Teman-temannya Yang Lain Diingatkan Kalau Memang Mau Serius Kuliah Itu bersungguh-sungguh kalau ada batas waktu di El Nino jadi jangan dikira El Nino nya sekedar memberi penugasan itu disiapkan untuk menyiapkan seperti itu tidak asal menyiapkan jadi itu sudah dirancang kalian harus paham dengan tingkat pemahaman seperti apa kalau kalian tidak paham mungkin tidak levelnya kalian harus ngejar level ngejarnya memang tidak disini karena kalian dianggap mempunyai kemampuan yang mestinya lebih mestinya lebih daripada yang bukan SMK jadi nah kalau kalian tidak bisa membuktikan ya kalau di tempat kerja itu reputasi Anda tahu kalau suatu produk tidak terbukti kualitasnya maka pelanggan akan meninggalkan jadi seperti itu yang terjadi di kehidupan kehidupan sehari-hari jadi saya harus memberitahu ini jadi kalau kemudian nanti tidak ada perubahan pada sikap kalian ya mungkin kalian akan memiliki banyak kesulitan di masa yang akan datang tentang dalam hal kuliah kalian di politeknik ya tolong teman-temannya juga diingatkan kalian harus harus beritahu karena citranya citra satu kelas bahkan kalian membawa nama institusi jadi ya jadi itu yang saya perlu beritahukan jadi mungkin yang kena remove pada bingung kok tiba-tiba sudah out gitu ya karena saya sudah saya rasa sudah beritahukan tadi bahwa nyalakan gitu join tapi tidak nyalakan kamera maka saya keluarkan lagi karena saya tidak ingin ngomong dengan layar layar ini ya layar komputer yang tidak tidak hidup gitu ya jadi dan kalian memang bisa saja memasang apa profil picture yang kif bergerak-gerak gitu tapi di tempat saya pakainya indikator jadi ketahuan gitu ya jadi ya saya tadi sudah sampaikan bahwa hanya sekitar 15-30 menit jadi 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 ini sudah 30 menit saya sudah siapkan job sheet version job sheet 5 versi 1 ya 5 versi 1 bagi yang sudah terlanjur mendownload job sheet yang bukan fair itu anda harus job sheet harus ganti apa harus download ulang untuk mengambil yang 1 jadi ini job sheet kelima yaitu high pass filter yang lebih penting adalah kalian paham tentang konsep jadi ini yang sebenarnya harus saya jelaskan yang saya siapkan untuk saya jelaskan di pertemuan yang fatal dulu itu bahwa kalian harus paham konsep penguatan peredaman nah di penguatan peredaman itu ada frekuensi respon karena penguatan tidak sama di semua frekuensi nah frekuensi respon itu kemudian ada konsep tentang filter karena ada bagian bagian yang sengaja hilang atau sengaja dihilangkan hilang tidak sengaja atau sengaja dihilangkan maka kalau sengaja maka kita nyebutnya itu filter nah di grafik frekuensi respon itu harus seperti apa itu coba kalian nanti jangan nunggu saya berikan penjelasan lagi karena saya sudah menyiapkan kalian tidak ada yang aktif untuk siap menerima mungkin oh sudah siap saya tidak mau tahu tanda siap itu adalah ada aktivitas ada ketika menunggu tidak datang datang itu yang nengok jadi kalau nunggu tinggal tidur itu namanya bukan aktif sudah dibuka ini Anda sudah buka saya sudah siapkan siapkan tapi kemudian tinggal tidur itu tidak bisa disebut siap jadi itu silahkan mengerjakan high pass filter disana ditentukan untuk frekuensi 100 MHz penjelasannya penjelasannya atau keterangan tentang filter itu banyak sebenarnya tidak hanya yang ada di buku itu Anda bisa itu hanya salah satu buku yang bisa kalian gunakan untuk referensi tapi sebenarnya ada buku yang misalnya khusus tentang filter yang lebih tebal dari itu tapi saya khawatir kalian juga tidak akan sempat membacanya ya itu saya rasa sudah kelebihan 4 menit selamat mengerjakan karena hari ini ada ujian tugas akhir di prodig kita sehingga saya harus menyiapkan untuk karena saya sebagai penguji di beberapa orang yang sedang ujian tugas akhir ya saya rasa sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum